Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Malang kali ini. Pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura menyewa kamar kos. Setelah penjaga lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos lain. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di salah satu rumah kos gawasan Klojen Kota Malang terjadi pada Rabu dini hari. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menyewa kamar. Setelah melakukan pembayaran dan check-in, pelaku kembali keluar saat penjaga tengah beristirahat. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku melakukan aksinya sendirian. Tak butuh waktu lama bagi pelaku untuk membobol rumah kunci dan membawa kabur sepeda motor salah satu penghuni kos. Rahman Nur, penjaga rumah kos, menceritakan bahwa pelaku melakukan check-in pada malam hari. Layaknya penghuni kos lain, Rahman tidak menaruh curiga pada pelaku. Pada saat check-in, pelaku juga tidak membawa KTP, namun mengirim foto KTP kepada penjaga kos. Kejadian pencurian sepeda motor ini baru diketahui saat salah satu penghuni kos tidak mendapati sepeda motor miliknya di parkiran. Kejadiannya, modusnya pelaku itu dia reservasi di sini, dia itu check-in, jadi dia mau melakukan pembayaran, jadi dia sewa kamar kayak gitu. Jadi intinya dia itu pura-pura jadi penghuni, jadi kayak gitu. Nah, dia kebetulan check-in di jam setengah 12 malam di hari Selasa. Jum setengah 12 malam, setelah itu dia melakukan reservasi seperti biasa ke saya, saya kasihkan kunci, kebetulan dia itu tamu terakhir, jadi tamu terakhir. Jadi saya setelah menerima tamu terakhir, saya istirahat. Atas kejadian ini, korban dan pihak rumah kos melaporkan ke polisi. Selain itu, setelah kejadian pencurian yang pertama ini, pihak rumah kos juga lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan.